Hai nah ini dia tahu bumbu kecap rasanya nikmat sekali jangan lupa ya teman-teman dicoba pasti enak dan mau buat lagi dan lagi ini bahan-bahannya tahu bumbu kecap apa aja Mari simak 200 gram tahu G2 potong tahu untuk bumbu uleknya 5 biji cabai boleh ditambah boleh dikurangi ya sesuai teman-teman ya ini ada bawang merah 4 siung 2 siung bawang putih 30 gram gula merah dan sedikit garam untuk lengkapnya bawang merah goreng daun ketumbar atau seledri kecap manis aku pakai kecap manis bangau dan sedikit jeruk nipis ini aku potong tahunya dulu ya belum digoreng dipotong-potong sesuai selera teman-teman nah dipotong kecil-kecil seperti ini ya sesuai mau besar kecil sesuai selera teman-teman nah sekarang aku mau goreng dulu tuangkan minyak secukupnya sudah mulai panas dan siap untuk menggoreng tahunya ini saya melalui lupa dibalik tahunya ini sudah bisa diangkat sudah ditiriskan karena jangan terlalu kering gorengnya jangan terlalu kering ya teman-teman seperti ini ya atau sesuai selera teman-teman ya mau seperti apa dan ini airnya sudah mendidih rebus tauge nya ini direbus sebentar aja kurang lebih dua menitannya satu menit atau dua menit cukup lah ini jangan terlalu lama dihiri rebus biar rasanya tuh crunchy masukkan semua bumbu yang diulek bawang merah bawang merah bawang putih cabai dan garam diulek sampai lembut lalu masukkan gula merahnya dan diulek kembali pindahkan bumbu yang sudah diulek ke dalam mangkok kemudian tambahkan kecap manis kira-kira 2 sendok makan diaduk-aduk tambahkan secukupnya air kira-kira 3 sendok makan ya kurang lebih 3 sendok makan air tata dulu ini pertama masukkan tahunya ke piring sesuai selera ya teman-teman seberapa banyak tahu dan tauge nya taruh di atasnya kemudian siram dengan bumbunya bumbu yang sudah diulek tadi kemudian tambahkan daun seletri atau daun ketumbar tambahkan berambang merah goreng lalu kemudian tambahkan jeruk nipis ini ya perasan jeruk nipis oh rasanya seger sekali nih nah ini dia tahu bumbu kecap rasanya nikmat sekali jangan lupa ya teman-teman dicoba pasti enak dan mau buat lagi dan lagi ini aku sudah buat yang ketiga kalinya karena terlalu enak banget resepnya mudah dan selamat mencoba ya teman-teman ditunggu video terbarunya dari Van Ares wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba